Nah tadinya ini masih ditutup dengan barrier-barrier beton Jalan yang ini di video kita sebelumnya bisa dilihat Kemudian ada pagar seng lagi di atasnya Sehingga membuat jalan ini agak sedikit menyempit Sedangkan sekarang si jalan ini sudah agak lebih lebar Halo semuanya, halo teman-teman itu bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Drone Indonesia Kita baru saja keluar dari Tol Halim menuju ke arah Cawang Dimana di depan kita akan melihat kesiapan dari stasiun LRT Jabodewak Cawang Yang beberapa waktu lalu kita sempat lihat ya Nah apakah ada perubahan di sekitar sini? Di sebelah kiri ya ini terdapat ada dua lintas pelayanan yang bergabung menjadi satu Kemudian menuju ke arah stasiun Cawang Dan disini terdapat sedikit sambungan yang tidak rata ya Tapi secara konstruksi rail dan lain-lain itu sudah sesuai dengan standar Nah ini kita sudah mau sampai ke stasiun Cawang ya Dimana si pilar-pilar dari LRT Jabodewak disini layangnya di bagian bawah Itu sudah dipasang pembatas jalan sehingga membentuk median jalan ya Jadi bagian tengah dari jalan yang memisahkan jalur ke arah timur yang diseberang kita Dan juga ke arah barat yang sedang kita lalui Kemudian juga dipasang kanstin-kanstin ya Ini di bagian kanan di bawah untuk membatasi tanah-tanah seperti itu ya Nanti mungkin akan diberi tanaman tentunya untuk penghijauan ya di bagian tengah situ Nah tadinya ini masih ditutup dengan barrier-barrier beton ya Jalan yang ini nih ya di video kita sebelumnya bisa dilihat Kemudian ada pagar seng lagi di atasnya sehingga membuat jalan ini agak sedikit menyempit Sedangkan sekarang si jalan ini sudah agak lebih lebar ya Ada bagian-bagian yang tadi di belakang kita yang si barrier betonnya sudah dilepas dan sudah dipindahkan Sedangkan disini nampaknya para pekerja masih melakukan finishing terhadap median jalan ya Ada barrier airnya warna merah ini nih dipasang Kemudian sampai disini kembali ada barrier beton Karena mungkin di bagian depan kita di sebelah kanan ini ada tanah atau jalan yang masih tidak rata untuk dilalui oleh kendaraan Dan ditutup seperti ini Tandinya di belakang kita juga seperti ini ya Ya kita kembali ke proyek LRT Jabodobek ini ya LRT ini merupakan sarana moda transportasi yang lumayan baru ya untuk Jakarta Di samping kita lihat itu MRT juga Nah di bagian kanan ya sambil kita lihat di sebelah sini Ada material-material yang masih bercokol di sana Dan itu harus dipindahkan tentunya mungkin jalannya perlu diratain dan dibersihkan Seperti itu Nah si para pekerja juga masih beraktifitas ya Disitu juga ada pipa-pipa Pipa-pipa nampaknya untuk penyaluran air atau mungkin sistem drainase Agar saluran air atau air yang turun itu dapat dilewatkan ke saluran Sehingga tidak memenuhi jalan Nah di bagian kiri disini udah ada rangka-rangka dari akses ya Bridge di bagian kiri tadi tidak ada Sedangkan di kanan ini adalah akses bridge atau anak tangga yang menuju ke arah atas stasiun Mungkin itu dari si halte Transjakarta yang di bagian kanan kita yang masih belum kelihatan Karena masih ditutup oleh si barrier dan pangker di atasnya Nah ini sudah mulai kelihatan ya Dan halte Transjakarta yang ada disini ya itu sudah sesuai dengan Rencana revitalisasi halte Transjakarta dimana ada fasilitas umumnya Ada toilet nampaknya sama musola dan juga lebih lebar dan panjang Di bagian kanannya lagi dari stasiun tadi barusan kita lihat itu adalah akses bridge ya Jadi ada dua sisi ya anak tangga untuk naik ke atas modelnya itu zigzag Jadi kayak huruf Z ya naik ke atas kemudian berbelok-belok seperti itu Ya tapi tidak mungkin tidak terlalu banyak ya karena si stasiunnya tidak tinggi tentunya Ya kita kembali ke LRT ya kesiapannya untuk tadinya akan di soft launching di 17 Agustus tahun 2022 ini Ya kurang lebih mungkin sebulan dari sekarang hanya saja nampaknya diundur ya Karena terkait dengan persiapan-persiapan secara keseluruhan dari si LRT Jabodebek ya Untuk tiga lintas pelayanan yaitu cawang ke duku atas ya cawang ke arah Cibubur Kemudian cawang ke arah Bekasi Nah yang sempat dibahas ya itu tentang akses ya akses ke si stasiun LRT yang ada di Bekasi Ya karena kalau kita lihat dari video-video kita sebelumnya Akses untuk menuju ke stasiun perlu dibuatkan sesuatu yang lebih lebar ya Kemudian ada yang membuat nanti jembatan berangkali dan seterusnya Ya di bagian kiri ini adalah stasiun LRT Ciliwung ya di bawahnya ini ada shell Nah di aksesnya dapat kita lihat sudah lebih berubah ya Karena di sini ada rangka-rangka juga untuk area penghubung dari anak tangga naik ke atas Kemudian masuk ke arah stasiun Ciliwung ya Di bagian sisi ini sisi timur ya Sedangkan di sisi barat itu juga punya akses bridge atau anak tangga yang terhubung dengan si JPO yang ada depan sana Dimana si JPO nya itu ada terintegrasi dengan halte Transjakarta sedikit ya Yang itu Nah halte-halte kecil seperti itulah yang direpitalisasi di beberapa lokasi termasuk diantaranya Sudirman ya Karena kalau kita perhatikan memang skalanya lebih mungkin sempit ya Apalagi kalau memang penumpang yang menggunakan si halte itu cukup banyak ya Tentunya berdasarkan atau antri sampai ke atas sini Nah ini di bagian sisi barat ya Terdapat rangka dari lift ya kotak lift di sana Kemudian akses bridge ya Sudah ada anak tangga Kemudian sudah ada tiang-tiang untuk nantinya pelindung Kiri dan kanan Lalu ada sambungan ke JPO Ya tentunya itu mempermudah para pengguna moda transportasi LRT-Jabodebek Untuk pindah ke BRT atau Transjakarta Meski sebenarnya di depan ya di stasiun Cikoko Stasiun LRT Cikoko dengan si halte Transjakarta mungkin itu adalah stasiun Cawang Ya itu juga akan terintegrasi Jadi agak overlapping ya kalau di sini Atau hanya bagian sini yang diintegrasikan Atau bagaimana kita belum tahu Atau memang ada pertimbangan lain di mana si halte-halte ini punya Bis-bis atau angkutan umum yang khusus ya di sana Sehingga pindah moda transportasi Itu bisa langsung mendapatkan si angkutan yang berbeda Nah di bagian sini di bawah ini adalah stasiun KRL ya Di bagian utara ya di kanan kita stasiun KRL Cawang Ya semoga ini juga terintegrasi dengan stasiun KRL Karena penumpang KRL yang dari arah Depok atau daerah Selatan Dari arah Bogor ya kemudian Lenteng Agung dan seterusnya Bisa turun di sini kemudian naik LRT-Jabodebek Menuju ke arah Kuningan Tanpa harus menuju ke arah Manggarai Lalu ke arah Duku atas ya naik KRL atau dan seterusnya Di sebelah kiri ya ini anak tangga sudah selesai konstruksinya Cuman sedang dibuatkan pinggirnya ya nampaknya seperti itu Untuk keperluan nantinya dipasang tiang ya pagar dan lainnya pengamanan dari akses ke stasiun Di bagian sini nih juga ada anak tangga kemudian ada kotak untuk lift ya lift dipergunakan untuk para pengguna yang defable Yang juga untuk para pengguna yang darurat untuk sampai ke atas atau bawa barang banyak atau bagaimana Lift dapat dipergunakan untuk mencapai bagian stasiun lebih cepat Sedangkan selain lift dan anak tangga tentu ada eskalator ya Cuman kita belum lihat nih konstruksi atau rangka eskalator di bagian sini Atau mungkin kita kelewat ya Nah ini adalah stasiun LRT-Jabodebek Pancoran Juga sudah lebih berubah ya dimana si stasiun Pancoran sendiri Itu jauh lebih siap dibandingkan dengan stasiun lainnya Seperti di video kita sebelumnya Aksesnya ini sudah diatap seperti ini Sudah diatap ya dan Sisi kiri dan kanan juga sudah dipagar ya nampaknya ada kaca Di bagian bawah ini ada halte ya Halte mungkin bis kota Nah disini ada JPO barusan itu juga nantinya akan terintegrasi dengan si Halte Transjakarta yang ada disini Pancoran Barat ya Dengan si stasiun LRT-Jabodebek Cikoko Nah nanti kalau para pengguna yang ingin menuju ke arah penempatan kuningan bisa turun disitu Lalu naik Transjakarta atau BRT lurus ke arah barat menuju ke Penempatan kuningan disana ada halte Transjakarta Sedangkan untuk stasiun LRT-Jabodebek ya itu tidak ada disana Jadi harus pindah moda transportasi atau turun di sekitar kuningan Lalu naik Transjakarta ke arah selatan seperti itu Nah tinggal ya mungkin adalah uji coba-uji coba yang untuk finalisasi penggunaan LRT-Jabodebek ya Diharapkan di mungkin Desember selesai semua Ya terutama masa depo ya penyiapan depo Kemudian juga di depo sendiri kita lihat rangkaian kereta sudah ada yang parkir disana ya Kemudian juga sistem sinyalingnya Kemudian sistem kendali ya menggunakan grade of automation 3 Dimana para pekerjanya dilatih di Malaysia ya nantinya Dan Malaysia sendiri sudah menggunakan LRT sejak sebelum tahun 2000 Baik kita akan berbelok ke arah kiri ini menuju ke arah tendean Dan kita doakan semoga si LRT-nya dapat beroperasi dan menjadi pilihan transportasi yang baik untuk masyarakat dari Bekasi dan Cibubur Menuju Jakarta dan sebaliknya Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!